Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Hari ini kami juga punya banyak kisah menarik dan seru-seru untuk GoGoFriends di rumah. Kalian pasti gak mau ketinggalan deh. Soalnya nanti bisa dapat hadiah juga. Nah sekarang kita langsung aja yuk mulai dengan kisah pertama dari sahabat kami. GoGoFriends, lihat deh sahabat-sahabat kami para burung. Cantik-cantik banget ya warnanya. Mereka kelihatan bahagia, hidup dan berterbangan di alam bebas. Sub indo by broth3rmax Lihat deh sahabat kami ayam hias yang satu ini. Namanya Oscar. Oscar ini ayam berjenis silver pigeon. Eh, Om Kipar, emang ada apa sama Om Kipar? Fisun silver kayaknya kakinya keram ini ya. Oke, posisi dimana, May? Kumpah besar WS, dok. Oke, siap, meluncur, May. Tunggu. Oke, oke. Oh my God! Oscar sakit! Huh, kasian ya. Pantes aja diem terus. Om Kipar, langsung menghubungi Om Dokter. Supaya Oscar bisa langsung diperiksa. Tuh, Om Dokter udah datang. Pisan silver. Kakinya rada keram kayaknya ya. Sebelah kanan. Tolongin sahabat kami ya, Om. Semoga gak kenapa-napa. Nah, angka-ngangkat satu. Kayaknya agak bermasalah. Kita perlu pemeriksaan lebih lanjut. Siap. Kita bawa aja langsung ke sini. Pemeriksaan lebih lanjut. Oke. Om Dokter harus membawa Silver Pisan ke klinik pengobatan. Supaya bisa dicek lebih lanjut. Tenang ya. Tuh! Amok! Set! Temp-e seu元 anlat kepemiksaan. Tuh! Kipar! ACH LAURA Katar. Katar dan diaו BOND Tchove pentru Hari ini kita akan melaksanakan pemeriksaan pada hewan Silver Pison yang menurut laporan dari Keeper. Dia jalannya tadi agak sedikit bermasalah dan sedikit lemas juga. Jadi kita akan mulai pemeriksaannya, kita akan lihat dulu kondisi hidrasi atau tingkat kecerahan dari turgornya. Kita lihat dari tingkat hidrasi, warnanya masih pink, rose, masih normal, jika pucat dia akan berwarna keputihan. Lebih putih gitu. Turgornya sedikit, agak sedikit pucat, namanya tidak terlalu parah. Nanti kita akan berikan treatment kemungkinan disini berupa infus dan sedikit ini mas ya, telur putu ya disini ya. Nanti kita juga akan kasih obat untuk anti-kutunya juga ini. Oke, Google Friends, saya sedang melaksanakan pemeriksaan berupa palpasi atau pengecekan dengan dipegang untuk mengetahui apakah ada masalah di area kakinya. Soalnya cara berjalannya dia juga tidak normal, ya ini pincang. Biasanya akan ada masa yang tidak, atau bentukan yang tidak normal, Google Friends, ketika dilakukan palpasi. Bantu sahabat kami ya, Om Dokter, supaya Oscar bisa jalan-jalan dan terbang dengan bebas lagi. Sabar ya, Oscar. Om Dokter harus melakukan cek fisik Oscar. Dicek secara keseluruhan dari ujung kepala hingga kaki. Masih oke, masih oke. Oke, kita lanjutkan dengan pemeriksaan Ronson ya, Google Friends. Kasian ya, Oscar harus melakukan Ronson untuk mengetahui kondisi kaki Oscar. Oke, Google Friends, kita sudah mendapatkan foto Ronson dari si Oscar. Berikut adalah hasil fotonya. Kita mengambil dengan dua metode pengambilan, ya ini secara lateral atau miring dan doso ventral atau secara posisi ke atas. Jadi gitu. Dengan posisi lateralnya, kita lihat dari pahanya ada bagian yang mengalami penebalan. Kemungkinan ini memar. Akibatnya mungkin ada dua, entah karena dia sewaktu terbang menabrak sesuatu atau kemungkinan diserang dengan unggas lain. Wah, ternyata Oscar mengalami memar. Karena cedera diserang unggas lain yang posturnya lebih besar. Huh, kasihan banget sih. Oke, Google Friends, berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilaksikan tadi, kita ketahui kalau ternyata si Oscar ini mengalami pembengkakan ya di pahanya. Jadi kita putuskan untuk memberikan dia terapi berupa pemberian anti-inflammasi atau biar mengurangi bengkak dan mengurangi rasa sakitnya. Selain itu, karena tadi dilihat kita juga dia sedikit dehidrasi, kita akan memberikan infus dan vitamin yang kita berikan nanti secara sebutan. Jadi kita lakukan. Jadi ini obatnya, kita akan memberikan obat anti-inflammasinya. Ya ampun, kasihan banget. Pantus aja kamu diam terus dari tadi. Tenang ya, om dokter mau obatin kamu. Oke, kemudian selanjutnya kita kasih dia vitamin yang dicampur dengan infus. Infusannya, jadi gini. Di sini kita didehidai infus. Biasanya untuk case seperti ini, pengobatannya kita observasi dan lakukan pengobatan selama kurang lebih satu minggu. Supaya biasanya satu minggu sudah normal lagi. Jadi gitu, Google Friends. Kita sudah melaksanakan pemberian obat dan vitamin untuk si Oscar. Kita berharap supaya Oscar semoga cepat sembuh dan pulih lagi. Akhirnya, om dokter berhasil obatin kamu. Semoga kamu cepat pulih lagi ya. Makasih om dokter dan om keeper. Semangat, sehat. Terima kasih telah menonton!